selamat menikmati buku tulis kalian kemudian berdoa dan jangan lupa salat duha terlebih dahulu silahkan disimak baik-baik ya bukalah buku tematik 5 halaman 37 dan 38 yang pertama Mahapatih Gajah Mada merupakan patih dari kerajaan Majapahit Gajah Mada adalah panglima perang kerajaan Majapahit Gajah Mada menguasai ilmu bela diri sejak umur 19 tahun pada umur tersebut Gajah Mada menyelamatkan Raja Prabu Jaya Negara Gajah Mada diangkat juga menjadi patih ke diri pada tahun 1334 Gajah Mada berhasil menaklukkan pemberotakan keta dan sedeng Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa ia tidak akan memakan rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara pada masa pemerintahan Prabu Hemuruk Majapahit mengalami masa kejayaan luas wilayahnya sampai ke negara-negara tetangga luas wilayah Kerajaan Majapahit yang berwarna orange pada peta salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu Candi Penataran yang berada di Blitar Jawa Timur Bukalah buku tematik 5 halaman 47 Selanjutnya ada Pangeran Dipenegoro Mempunyai nama asli Radenmas Ontowirio Perang Dipenegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Perang Dipenegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa Perjuangan Pangeran Dipenegoro adalah menyatukan rakyat pribumi dengan semangat Kata-kata semangat Pangeran Dipenegoro yaitu Sadumuk batu senyari bumi ditohi tekan pati sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati Lana kuda adalah salah satu peninggalan Pangeran Dipenegoro Bukalah Buku Tematik 5 Halaman 53 Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin Oleh Belanda dijuluki Ayam Jantan dari Timur karena kegigihan Sultan Hasanuddin melawan Belanda Sultan Hasanuddin melawan Belanda dan Arupalaka yaitu saudaranya sendiri yang dibantu oleh Belanda Arupalaka berasal dari Kerajaan Bouni Husan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda karena karena perjuangan dan jajat-jajatnya nama Sultan Hasanuddin diabdikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan Alhamdulillah kita sudah selesai belajar IPS-nya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati